banget loh gitu aku sampe mikir gitu aku pikir oh ini orang bercanda mungkin nanti gue dikasih sampe seminggu ke depan gak ada misalnya bukan ngerubah yang tadinya dia kayak emang dasarnya centil kamu gak boleh centil gini kalau gitu kan susah ya udah atabiat kalau dia memang merubahnya kayak yang tadinya ya enggak tahu gimana jadi Oh ya udah jangan kayak gitu manfaat kadang kita kan suka ke trigger ya kalau kita baca berita-berita yang ini jadi takut kayak gitu kalau misalnya tipsnya apa ya kurangin drama kali ya kalau perempuan kan kadang suka banyak cari garaga enggak semuanya ya Siapa ya Allah siapa yang weh dari mas Riki apa mas kalo boleh tahu mas Riki merasa masih apa nih yang kaya harus ada ya kan saya bilang tadi dari segala hal ya kan sama yang saya lebih baik lebih baik ke depan jadi kalau ada sesuatu yang apa terus dikasih tahu gitu loh mas Riki tau nggak yang bikin aku satu shock lagi apa yang tentang love language aku pisau ya bener, satu sampe bener, aku mikir, aku mikir banget, ini bisa ga ya aku sama Nek, iya gua suka tapi bisa ga ya, aku mau seganteng apa sesuka apa kalo dia ga nyambung sama aku, aku ga bisa gitu aku lagi kerja ke luar kota, seminggu di NTT ulang tahun ya kalo misalnya ulang tahun, capek ga tidur 2 hari aku di NTT, iya ulang tahun aku itu baru deket, momen-momennya kan kalo baru deket, wah lagi sosial apalagi baru-baru deket, dia mau menunjukkan ini, itu, ini, itu pulang dijemput, udah oke dong maksudnya tapi saya dijemput aja, bagi saya udah sampai waktu itu, wah saya ngejemput nih iya udah luar biasa dia mikir, gue di camp pelatihan, ga peduli bener, bener, maksudnya tuh kan kalo perempuan, aku bukannya mau surprise ditutup matanya wah sosial ada balon-balon atau ada trompet atau apa gitu, engga maksudnya tuh ada gif, apa bunga, kayak setangka gitu, aku malu ini ditonton banyak loh gitu malu ya, udah gitu aku berharapnya ini disini sebut merk brand ga apa-apa kan ya boleh ga apa-apa? ga apa-apa ga? ga apa-apa katanya kayak maksudnya brand makanan gitu, makanan lah jadi aku sangka aku bakal, eh happy birthday ya, kayak buka pintu tuh dia ada kue satu slice bukan satu bunder ya, bukan satu slice selamat ulang tahun, ga usah pake lilin deh, apa gitu ya, buat gif aja harapan kan gapapa, itu love language saya gitu, atau ga bunga setangka atau repot atau apa kado gitu ya, jepit rambut atau apa-apa gitu ya aku dibawain apa? happy birthday ya, yoshinoya yoshinoya tau kan, yoshinoya makanan itu karena itu berarti kalo maksudnya, aku lapar karena lapar, aku bilang, aduh lapar tapi yoshinoya ga ada candlenya aku ga ada iya yoshinoya, aku shock banget loh gitu aku sampe mikir gitu aku pikir, oh ini orang bercanda mungkin nanti gue dikasih nama aja di bawah gitu ya sampe seminggu ke depan ga ada ini luar mba cicak omongin? how you feel itu dia omongin? aku omongin tapi yoshinoya udah abis ya abis sudah abis abis di mobil malah jadi ya itu, hal begitu kita biasa-biasa aja iya biasa kan jadi mas Riki jadi suatu yang lucu juga ya ternyata gitu iya jadi lucu atau kayak, aduh capek ya mikir apa lagi nih ya gitu ga tau ya minggu depannya langsung disurprise-in di cafe bawa kue gitu ya ampun, lucu ga capek itu tadi, saya pengen juga banyak belajar jadi kayak ada warna baru makanya banyak sekali hal seperti itu kan hal seperti itu ga terpikir sama sekali bukan buat ya udah cukup lah makanan ini saya ga berpikir itu maksud aku kayak gitu ya sudah itu mungkin nanti ini kan tadi lapar yang ada dulu sambil jalan gitu kan turun pesawat pasti lapar padahal seminggu loh ga ketemu karena aku kerja kan tapi kan alhamdulillah masih happy birthday kalo lupa lebih dulu ya anniversary inget? inget ulang tahun tuh gini ya maksudnya jangan salah paham harus disurprise-in terus tiap tahun bukan maksudnya kita baru deket biasanya kan orang baru deket lagi hot-hotnya gitu lagi apa namanya mencoba mendekati kan kayak kita bawa apa ya kayak gitu tapi dia ga ada gitu maksudnya kan pada akhirnya memang ya mas Riki menampilkan ya sebenernya pastinya begini ya bener-bener dan tadi bagus banget tuh mbak Cica pada saat apa namanya proses menelaah gitu ya proses menimbang-nimbang itu kan berpikir ya ini kalo orangnya begini terus gue sanggup ga nih kan gitu karena banyak orang yang nanti pas nikah berubah lah gitu tapi saya juga kan berpikir maksudnya yang yang apa namanya oh iya apa namanya yang bener juga ya yang diambil oh harus begini gitu kan jadi misalkan contoh gini saya kita pernah kita makan ya terus ngobrol misalkan saya meleng sedikit matanya iya oh itu tidak menghargai itu saya kan kaget tiba-tiba yang mungkin kan kadang-kadang kemana kalau lagi ngomong tuh ini ya kan gitu jadi kalau begitu kan kayak dia kalau lagi ngomong misalnya ngobrol kita kan ngobrol ga harus lihat mata tapi kayak ada gitu tapi sekali-sekali kalau dia kayak ngomongnya nggak nggak bisa gini ya kayak gitu maksudnya nanti soalnya jadi di rumah juga gitu di rumah juga gitu lo kalau ngomong harus lihat gue dong kayak gitu dan proses pemupukan ini proses kalian saling belajar sebenarnya sebelum insya Allah nanti ada hadir ngomongan itu kan jadi bekal juga untuk nanti membimbing anak pastinya kita kan seperti itu makanya saya juga apa yang diomongin ternyata oh iya betul yang jujur sebelumnya yang yang gak kepikiran kalau dia lempak aja kalau dari mbak Cica banyak belajarnya apa dari mas Riki dia sabar banget orangnya terus apa ya bijak lah kayak gitu jadi kadang-kadang yang ngerem-ngerem mbak Cica justru mas Riki dia sekarang jadi galak loh kalau ada yang ngeliatin aku gak apa-apa ya cerita kalau ada yang ngeliatin aku dia diliatin balik mungkin maksudnya kalau ada yang ngeliatin muter begitu gue gak diliatin gak tau jangan gitu mungkin dia liatnya Riki itu Riki Subagja kali ya gini-gini dia bilang apa dia bisa gitu loh galak banget jangan gak boleh gitu maksudnya netizen Indonesia ya kadang-kadang jempolnya atau omongannya kan gak itu ada gak mbak Cica tiba-tiba nyamperin kok bisa sih 26 tahun lagi oh gak ada gak ada untungnya tidak ada ya ada komen-komen netizen yang kadang-kadang yang lucu ada netizen malah minta fotonya bareng aku dia suruh fotoin lucu itu ada sih kayak gitu dia malah gak tau ada sih kayak gitu iya kan kadang-kadang itu ya yang jempol kalau diketikan ada banyak kayak gitu terus how do you handle that gitu kalau yang diketikan-ketikan gitu cuekin aja gitu pernah sampai ke pernah pernah ya jujur kalau dia kan apa responnya cepat masih cepat tuh yang nangani ya tadu biarin kayak namanya kan ini susah kita kan untuk bisa mencegah itu kan iya bener hati-hati karena begitu kita ini bukan satu-dua orang yang lihat kan gitu ini harus walaupun ada responnya seperti apa tapi harus dipertimbangkan dulu sebelum-sebelum iya sih siapa yang lebih cepat panas duluan baca? aku lah aku lah aku panas duluan gitu oke 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 konsekuensi jadi public figure ya gimana? tapi kalau diumum dia yang panas panas justru gitu hmm kalau aku panas kayak kayak dia aja lah kayak gitu kan atlet jadi kelarin di tempat gitu iya bener jempol kan panjang tapi kalau yang ya misalkan tadi apa kombinya di saya saya kan gak ngerespon kan dia yang panas tuh iya kan tapi cuma ini aja kayak kita bahas berduanya apa sih gini-gini kayak gitu iya artinya kan bah saya kan belum bales saya belum karena aku orangnya ini kali apa? kalau dia kan aku tuh terlalu berekspresi gitu loh oh lebih ekspresif iya lebih ekspresif dan mungkin feeling person iya kayak gitu iya kayak gitu merasa dan kemudian langsung act up on it gitu langsung beraksi gitu aja bener kalau dia cowok jadi mungkin lebih cuek kali ya kayak gitu iya iya tapi sudah berubah kan iya berubah terpastikan iya dari-dari sisi yang tadinya pakai kacamata kuda itu merus sekarang oh kuda kuda banget nah sekarang berapa prosentase perubahannya berapa Mbak Cica? dari 0 sampai 100 lah tapi aku bukan maksudnya aku gak mencoba merubah dia dari karakternya apa-apa maksudnya dari ini boleh maksudnya ini kamu jangan gini ya bener jangan seperti itu gitu yang umum-umum aja maksudnya tapi kan yang terpenting sebenarnya adalah individunya senang gitu dengan perubahan rasa bukan sesuatu yang terpaksa bukan karena aku berubahnya yang maksudnya hal-hal umum aja apalagi Mas Riki kan juga figur publik yang masih banyak ketemu orang gitu kan kacamata kuda dilepas bikin ngeliatin orang lain kadang-kadang kita ngobrol sama orang ngeliat orangnya nyaman apa enggak itu kan sesuatu yang jadi harus lebih artinya yang tadi saya sampaikan hal-hal begitu aja ya di apa namanya jadi komentari lah dibahas yang banyak hal mungkin itu diantaranya lah kita bicara pun wah harusnya tapi kan saya pikir bener sebetulnya kan walaupun tadinya saya kan nggak ngeliat kemana-mana saya ya gitu lah kan bukannya merubah misalnya bukan merubah yang tadinya dia kayak emang dasarnya centil kamu nggak boleh centil gini kalau gitu kan susah ya kalau dia memang merubahnya kayak yang tadinya nggak tahu gimana jadi oh ya udah jangan kayak gitu sih bahwa ternyata bisa lebih baik kenapa enggak kan gitu ya dan Mbak Cica sendiri pun banyak belajar dari ya banyak banyak banget bener-bener bener kalau boleh ini kalau ngomong ini nggak kelar-kelar nih iya oh udah 3 jam kita nggak apa-apa seru kan kalau boleh ada nggak tips-tips buat dibagi di luar sana gitu kan untuk pernikahan atau berpasangan yang gap umurnya cukup jauh dari Mbak Cica sama Mas Riki jadi malu ya ya kalau dari saya yang pasti kita harus bisa memahami ya katakanlah kalau yang kondisinya seperti kita ya memahami ini dengan usianya ya kalau saya beda 26 tahun ya dengan usianya sih dengan segala macam aktivitasnya tadi dengan kawan-kawannya dan segala macam dengan emosionalnya dengan manjanya dengan manjanya dengan manjanya luar biasa hahaha manjanya gimana maksudnya manja manja apa nih gitu loh ya ya butuh perhatian lah hahaha perempuan ya manja unyu ya bukan maksudnya bukan manja nggak mau gelendotan ini bukan manja yang apa ya yang pasti kita juga ya itu harus 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 paham betul harus paham betul kalau nggak ya mungkin jadi masalah jadi nggak nyaman kita cara memahaminya iya iya kan pasti banyak orangnya gimana cara pahamnya perempuan gimana dipahaminya betul iya susah ya hahaha makanya tadi saya bilang kan nggak mudah juga untuk bisa bagaimana memahami tapi kalau kita berpikir karena kita kan pasangan yang saling membutuhkan kan gitu ya apa namanya pastinya ada kekurangan kelebihan kelebihannya pun pasti juga banyak kekurangannya juga bukan berarti kembalikan kita selalu jangan niatnya yang nggak baik gitu ya tapi kalau udah itu pasti orang kan namanya nggak sempurna gitu tapi intinya harus memahami betul apa namanya ya performanya dia semuanya ya gitu begitu juga harapan saya dengan bedanya usia juga dia juga harus memahami kondisi saya kan gitu tapi awal-awal saya yang banyak memahami anda loh iya iya bener iya bener aku sampai bilang kalau apa di umur aku yang sudah mencoba mendewasakan diri dia disini aku udah disini jangan dia makin naik iya kayak gitu dia juga harus coba apa namanya kebawah sedikit tapi kan selama ini terbukti bahwa tapi kita nggak terpaksa sih maksudnya nyambung-nyambung aja gitu biasanya kalau dari mbak Cisah tips-tipsnya dari yang mudanya kalau dari yang mudanya biasanya sih anak-anak sekarang banyak yang dewasa ya maksudnya dia pasti ikut kebawah dewasa kalau dia cari pasangan yang jauh lebih usianya di atas dia pasti dia bukan yang anak-anak lagi sih maksudnya pasti lebih dewasa gitu terus kurang-kurangin emosi gitu oh iya iya bener-bener kurang-kurangnya informasi apa namanya yang kurang apa namanya bermanfaat ya kurang bermanfaat kadang-kadang kita kan suka ke trigger ya kalau kita baca berita-berita yang iya iya ini jadi takut kayak gitu kalau misalnya tipsnya apa ya kurangin drama kali ya kalau perempuan kan kadang suka banyak cari gara-gara nggak semuanya ya maksudnya kan kalau perempuan biasanya banyak suka cari gara-gara ngambek apa kayak gitu kayak gitu sih secara ditahan-tahan aja ngambeknya secara anatomi organik ini kita berbeda masitas otak laki-laki hanya 7.000 kata kita 20.000 kata jadi kita banyak ya kata-katanya tapi tadinya saya selalu berpikir gini ya saya ya saya gitu kan jadi selama nggak mau macem-macem ya ya gitu selama nggak jahat selama nggak jahatin orang tadinya begitu bertahan begitu saya juga aduh sorry itu tadi lama-lama ya berjalan banyak yang ini makanya saya bilang ini luar biasa saya banyak banget belajar justru yang jujur nggak pernah ngalami sebelumnya banyak hal aku sampai ke masa sih ngerti gak sih terima kasih terima kasih terima kasih sampai akhir hayat bersama Amin terima kasih banyak untuk proses belajarnya mam sender tiur orami buka-bukaan sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih